Seiring sinyal risafal kabinet kiat menguat, Partai Nasdem dan PDI berjuangan saling sindir. Sekjen Partai Nasdem, Joni G. Pelatih bahkan menyebut, jangan jadi presiden dadakan yang ikut campur soal wacana perombakan kabinet. Pelatih menyebut risafal kabinet merupakan kewenangan prerogatif presiden. Penentuan anggota kabinet, perubahan anggota kabinet adalah kewenangan prerogatif presiden. Karena serahkan itu kepada Bapak Presiden untuk mengambil keputusan dan kebijakannya. Jangan sampai ada presiden-presiden mendadak di Republik TNI. Presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai presiden. Atau mempengaruhi presiden, mempengaruhi presidenial rights prerogatif, presidenial rights of presiden. Jangan. Sebelumnya, PDI Perjuangan Terang-Teranyat ingin menteri-menteri asal Nasdem lebih jentel mengundurkan diri. Sebelum adanya perombakan kabinet oleh Presiden Jokowi Dodo. Satu, kinerjanya. Dua, termasuk partainya. Kalau memang jentel betul, sudah seperti itu, akan lebih baik. Itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih jentel. Sementara Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memprediksi presiden hampir sudah pasti bakal merisafal menteri dari Nasdem dalam waktu dekat. Tanda-tanda alam, kemungkinan resafal yang dilakukan oleh Jokowi, ini akan segera terwujud, Mas Timoti. Karena ada beberapa fakta politik yang menunjukkan. Pertama, ketika Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai kandidat capres maju di Pilpres 2024, kita kan sangat melihat bahwa teman-teman di elit PDIP itu kan silih berganti. Awalnya sih bersifat menyindir, seperti Pak Hasto mengatakan biru lepas dari koalisi. Biru yang dimaksud pastinya Nasdem, bukan Partai Demokrat. Wacana perombakan Kabinet Kian Santer setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Saat ini, ada tiga menteri yang berasal dari Partai Nasdem, yakni Menkominfo Joni G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Demi Putan, Kompas TV.